Assalamualaikum Wr. Wb Saya Ustu Tungesana dari Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Semester 5 ingin menyelesaikan UTS Sejarah Eropa yang diampu oleh Ibu Cecilia Melinda MPD Baik disini saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat yakni tentang Perang Kartago dan Kisaran Romawi Perang Punik adalah peperangan yang terjadi antara Romawi dengan Kartago Perang ini terjadi akibat adanya keinginan Republik Kisaran Romawi memperluas ke wilayah kekuasaannya Kartago adalah kota pelabuhan besar yang terletak di Pantai Tunisia Modra pendidikan oleh bangsa Fenisia pada pertengahan abad ke-9 sebelum Masihi Kartago merupakan negara kota yang kuat sementara angkatan laut Kartago merupakan yang terbesar di dunia kunung kepedesahan itu Kartago tidak memiliki angkatan bersenjata yang besar dan permanen tetapi bergantung kepada tentara bayaran penyewanya untuk keperangan pada tahun untuk keperangan pada tahun 264 sebelum Masihi Republik Romawi telah menguasai semenanjung Italia di sebelah selatan sungai Epo tidak seperti Kartago Romawi memiliki Romawi memiliki angkatan bersenjata besar yang sebagian besar terdiri dari penduduk Romawi Perang Punik pertama Perang Punik pertama tidak hanya terjadi di dataran di daratan Sisilia dan Afrika Tetapi juga terjadi di laut Mediterania Perang ini berlangsung sengit hingga Republik Romawi menang Akibat kekalahannya selain harus mendanda tangani perjanjian yang merugikan dengan Romawi Kartago juga mengalami guncangan politik maupun muliter sehingga Romawi dengan mudah merebut Sardinia dan Korsika dari Kartago ketika Kartago terjerumus ke dalam perang tentara bayaran Perang Punik kedua Perang Punik kedua Pasukan Kartago dipimpin oleh Hannibal menyeberangi laut Mediterania menyusuri semenanjung Liberia dimana dia berhasil menaklukkan untuk memperluas kekuasaan Kartago di Liberia Pasukan Kartago yang dipimpin oleh Hannibal akhirnya berperang dalam sebuah pertempuran di Zama Pasukan Kartago mengalami kekalahan di dalam peperangan ini Kartago menjadi benar-benar melemah Kaisaran Kartago kembali menanda tangani perjanjian isi perjanjiannya adalah tidak boleh melakukan peperangan dengan siapa saja dengan alasan apapun dan harus membayar UPT ke Republik Romawi sampai 50 tahun yang akan mendatang Perang Punik ketiga Perang Punik ketiga diwarnai dengan penyerangan kekaisaran Roma langsung ke jantung kekaisaran Kartago sebab dilatar belakangi oleh Republik Romawi yang melanggar janji namun Republik Romawi pada akhirnya menang berhasil menghancurkan kota Kartago sekaligus menandai runtuhnya kekaisaran Kartago Republik Romawi pun memperluas wilayah menuju daerah peradaban Helenistik yaitu dengan kerajaan Seleukus, Makedonia, serta wilayah Ileria Kekaisaran Romawi adalah periode pasca Republik dari peradaban Romawi kuno dicirikan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh kaisar dan dapat memiliki wilayah kekuasaan yang luas di sekitaran Laut Tengah di tepi Eropa, Afrika, dan Asia Pemerintahan Kaisar 27-14 Masihi Agustus 98-117 dipimpin oleh Trajanus 284-305 dipimpin oleh Diokletianus 306-337 dipimpin oleh Konstantinus I 379-395 dipimpin oleh Theodosius I 475-476 dipimpin oleh Romulus Augustus 527-565 dipimpin oleh Justinianus I 1449-1449-1453 dipimpin oleh Konstantinus XI Geografi dan Demografi Kekaisaran Romawi adalah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dengan wilayah kekuasaan yang saling bersebelahan di seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah Kekaisaran Romawi mencapai ekspansi terluasnya di bawah pemerintahan Trajanus meliputi wilayah seluas 5 juta km persegi yang saat ini terbagi menjadi 40 negara modern yang berbeda 3 kota terbesar di Kekaisaran Roma, Alexandria, dan Antioxia berukuran hampir 2 kali lipat dari ukuran kota-kota Eropa pada awal abad ke-17 Bahasa Bahasa Kekaisaran Romawi adalah bahasa Latin Menurut Virgil, bahasa Latin merupakan sumber persatuan dan tradisi bangsa Romawi hingga pemerintahan Alexander Severus Akta Kelahiran dan Surat Wasiat warga Romawi harus ditulis dalam bahasa Latin Arsitektur dan Teknik Konstribusi utama Romawi dalam bidang arsitektur adalah gerbang lekung, lorong, dan kubah Bahkan setelah 2000 tahun berlalu Beberapa struktur Romawi masih berdiri kokoh karena metode pembuatan semen dan beton yang canggih Demikian penyampaian materi dari saya Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon diberi izin dan diberi maaf Sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb